Hai sudah Oke saya simpan Oke ya ini kita minimize kemudian ini karena kemarin hari kedua kita mulai jadi sekarang jam daweib saya 23-24 ya di WIB saya ya Atau ah ini untuk pintu dan jendela terus saya kita mulai dengan project baru saja saya pakai laptop jadi mungkin tidak sekencang yang komputer saya yang ininya yang dirumah tidak apa-apa mudah-mudahan pancar iya iya Hai pintu dan jendela kemudian nanti akan ada jendela bulat dan marketu dan tangga bekerja dengan objek grup dan agar orang susten ya hai 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 woi kencang-kencangnya kendaraan di sana mas Wah iya ya kedengaran jelas ya hehehe ya di Bandung kota ya mas Hai saya saya sekarang udah hijrah udah pindah ke Purwakarta mengembukkan di Bandung lagi oke iya 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 Hai ya silakan mas Oke kita sekarang coba membahas pintu dan jendela ya sebenarnya mungkin untuk emas kita settingan kontrol apa buka door kemudian disini ada beberapa bawaan dari RC-cade jadi ada empty door garage door hing door rotate door sliding door sliding folding door sama storefront yang sering kita pakai tentunya untuk di hing door ini ada sing di single door ada double door jadi sama seperti penjelasan seberikutnya sebelumnya bahwa di toolbox eh ketika ini sama toolbox nanti sama dengan yang disini penjelasan seharusnya kita pakai custom setting ada all parameter jadi ini kita tidak diharuskan untuk menghapalkan semua all parameter ini dengan kita memakai custom setting dengan menggunakan panah-panah yang ini next step page gitu Mas next step eh untuk general setting kita apakah pertanyaan casing in atau casing out kemudian saya disininya ada double acting sama side hang gitu kan banyak pilihan yang mas bisa ada ini referalnya eh misalkan ada referal edge atau mereperal yang ini betul kan kemudian referal dip misalkan bisa mas setting gitu kan Coba kita bawa standar dulu standar dulu ketik klik ini ada tanda matahari itu itu artinya tanda buka pertama masuk terus eh ini berikutnya ketika akan klik kedua karena disini lihat justu klik to choose door opening direction and orientation maka ketika kita dipak diajak ke kanak ke atas atau ke bawah dia ngikutin sebelum kita klik kita tentukan dulu arah bukanya misalkan ke sini oke oke maka klik yang kedua eh sudah valid kita cek di F5 coba untuk cek di F5 ini masih dalam tipe gelas yang kosongan ya kaca ya ya oke dan kita klik eh klik door eh seleksi setting untuk simpel disininya untuk kita pakai eh ini kan standarnya ya sadar ini 4040 Mas bisa setting disini untuk 50 gitu kan maka dia akan semuanya ngikutin 50 5 cm kan dan yang ini di setting sama lah seperti saya sebab biasanya dengan kan eh ini 7 perlima berarti misalkan ini jadi atau satu ini jadi 100 coba sepuluh senti itu kan bisa yang ini kita biasanya kan 30 30 mili 3 cm dengan yang ini samain kemudian kita klik dan klik nah disini ada settingan default dari RCCAD tergantung keperluannya mah gitu kan disini nanti ada custom dan empty coba kita ke pilih yang seperti ini dulu atau yang ini ini kemudian kita klik eh untuk handle nya yang ini dengan ketinggian height 1000 atau berapa kita coba semisalkan 900 gitu ya kan oke kemudian opening nya direksinya untuk di tampilan di dua dimensi eh dibuka atau terus untuk tampilan di 3D mau dibuka atau ditutup default ini ditutup gitu kan Coba kalau kita buka 45 derajat di 3D kemudian default settingan yang lainnya ini simbolnya override bisa di override dengan arah kurvenya seperti ini kemudian simple lainnya atau dengan simple lain terus kurvenya juga bisa bisa menggunakan ini ini artinya si kofnya bisa hidden line gitu kan coba kemudian ee wood ini untuk surface nya oke untuk yang ini coba ee referral di atau standar atau referral yang ini bawaan dari 120 saya kan no closer terus yang lainnya ini ada outside casing nah coba coba klik dulu nggak apa-apa Hai inside casing bawaan dulu default dulu ventilasi mau pakai ventilasi atau tidak gitu kan ketika ada ventilasi maka ada seperti ini biasa terus mau pakai dekoratif atau yang ini bisa silahkan atau enggak ya oke kita bawa default dulu Hai ke Hai seperti ini ini yang tadi di 3d kita diminta untuk dibuka 45 derajat gitu ya jadi di 3d pun dia dibuka 45 derajat ketika kita F2 dia 90 derajat dan ininya jadi garisnya guys putus-putus kan udah yang ini gini garis putus-putus makanya kita mau rubah lagi yang ini klik kanan door selection coba yang di 3d nya kita ditutup aja gitu kan Hai pake nol geraget hai 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 kenal hai 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 makanya di ditek ini ini tertutup kembali kita Hai api nge kemudian berikutnya untuk Vio eh disini ada e-remen in e-remen maaf hai hai on screen Vio Coba kita Coba-coba yang mana ya Untuk Mengetahui Bolt Line Klik yang ini kan Klik ini maka ini Yang tebal bisa ketahuan Kita matikan dulu aja Unbolt Dari seperti ini Langsung terus untuk True line weight Seperti ini Bisa tanya ini nanti pengaruh di print Pengaruh di mana Print Pada saat kita print Kalau yang ini True line weight Artinya kita hanya melihatkan Kita sudah men-setting Line weight dari bawaan RC CAD Ada kan ya Ini Aslinya seperti ini tampilannya Aslinya Kalau kita gini Maksudnya gini Ketika kita Pen and color model Pen and color Kita menggunakan Seperti ini 0,13 mm Maka untuk mengeceknya Seperti tadi View Misalkan ini Coba kita rubah Yang ini jadi 0,18 mm Itu lebih tebal lagi Gitu kan Ini untuk mengeceknya Coba kita cek True line weight Artinya Ketebalan garis yang sesungguhnya Nah kita Oke Untuk mengetahuinya Nah saya Pengen Apa ya Tadi teh Element Lupa Support Attribute Manager Building Coba Saya pengen Melih Bukan 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 disini Oke Sebelum Sambil saya mencari Ada pertanyaan dulu Dari yang kemarin Kemarin Cipetingnya Cukup jelas Mas Jelas ya Ulang-ulang saja Iya Nonton video tutorialnya Iya Mana ini ya Apa lagi saya nih Onscreen Mungkin kalau gak salah Bukan Tapi Jadi Sama ini Toolbox Bisa Mas Pergunakan Misalkan Untuk Yang Surface Seperti Bisa Asus Setual Terus Marker No Marker Kalau kita Pakai Basic Marker Maka Akan Ada Seperti Ini Gitu Kan Ada KD Image Marker Seperti Ini Karena Kita Sudah Meninstal KD Image Kan Door Stamp Seperti Ini Gitu Kan Eh Kalau Besar Blur Plane Section Kemudian Mode Dimension Marker Kita Karena Tadi Pilih Door Stamp 18 Maka Untuk Hurufnya Bisa Dirubah Seperti Ini Kemudian Notary ID Custom Text Bisa Kan Itu Automatic Coba Dengan ID Value 00 Misalkan DO Bukan DO Versi Mask Misalkan P Pintu Berapa P P P P P 1 P 001 Kemudian Well hold dimension name Berarti versi kita Misalkan Dim lah Misalkan Ya Kita Klik Oke Seperti ini Oke Ini Ketika Mas Ingin Menampilkan Legend Legend Dari Vick Bunda Iya Saya Yang Belum Ingin Menama Ingin Floor Plain Dokumen Itu Dimana Dokumen Setting Bukan Duh Sebentar Mas Ini Karena Ini Penting Yang Ini Saya Cari Dulu Lupa Lupa Yang Siap Sampai Mas Iya Model View Iya Model View Option Oke Disini Dokumen Kemudian Set Model View Kemudian Model View Option Karena Kita Sedang Berada Di View Map Kemudian Untuk Override Ini Seperti Ini Maksudnya Untuk Pintu Oke Bisa Seperti Opening Only Untuk Door Option Ini Option For Construction Element So On Plan With Marker Atau Untuk Window Juga Seperti Itu Untuk Entire Beam Semua Yang Ada Di Semua Balok Bisa Seperti Ini Atau Seperti Ini Atau Hanya Seperti Ini Gitu Kan Bisa Gidan Atau Hide On Floor Bisa Satu Lagi Yang Override Field Display Sama Ini Sebentar Dari Model VU Dulu Kita Custom Nanti Kemudian Pintu Ini Show Opening Only Skylight Show Opening Only With Marker Boleh With Marker Kemudian Override Field Background Override Color Terus 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 Karena Sudah Tercampur Dengan Cadimage Nah Ini Detail Level Of Door Window And Skylight Symbol Artinya Untuk Yang Ini Bisa Lebih Detail Lagi Pilih Detail Link Yang Kalau Kita Kan Saat Ini Berada Di Middle One Di Saat Ini Lihat Ada Di Middle One Coba Kita Pakai Di Detail Satu Atau Detail 2 Kemudian Kita Oke Maka Seperti Ini Muncul Oh Gitu Di Detail Link Ketika Ini Sudah Control T Ketika Dirasa Mask Enak Setting Maka Favorit Save As Pintu Plury Oh Oke Iya Oke Oke Ini Ada Pintu Plury Sekarang Misalkan Mas Bikin Pintu Lagi Yang Double Tadi Harusnya Pintu Plury Single Misalkan Sekarang Pintu Plury Double Yang Double Dicoba Kita Default Dulu Misalkan Default Dulu Karena Tadi Kita Sudah Model Option Jadi Seperti Ini Jadi Lebih Detail Oke 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 Jadi Lebih Detail Dari Garis Garis Coba Kita Balikin Lagi Ke Standar Di Dokumen Kemudian Set Model View Model View Option Kemudian Balikin Lagi Detail Ke Middle One Karena Kita Tadi Detail Setting Detail To Kita Coba Middle One Oke Maka Aslinya Seperti Ini Semua Pintu Oke Dan Ketika Kita Ingin Door Lagi Kita Tadi Ingin Memakai Pintu Plury Apply Kemudian Oke Apply Dulu Maka Pintu Plury 2 Oke Pintu Plury 2 Nanti Tinggal Di Setting Disininya Ini Bisa Flip Flip Seperti Ini Kan Flip Kemudian Setting An 6 Name Mendingan Disini Aja Coba Level Element Map Kan Ini Automatic Ya D F P 0 2 Oke Salah Berarti Harusnya Yang Tadi Itu Mendingan Kita Pake Automatic Name Saja Pake Automatic Name Kita Disini No Marker Kita Jadi Marker Door Stam 18 11 Kemudian Kita Disini Lebih Leluasa Untuk Menggantinya Menjadi P3 P 003 Misalkan Seperti Itu Oke Kita Gue Ingin Melihat Bagaimana Tampilan Di Jendela Jendela Juga Sama Coba Kita Menggunakan Jendela Ini Kita Gunakan Sama Parameternya Seperti Yang Kemarin Seperti Yang Tadi Coba Kita Gunakan Yang Ini Ini Tampilan Default Dari RC 18 18 Coba Kita Ingin Off Ride Tampilannya Dengan Set Model View Kemudian Model View Option Kemudian Kita Ingin Di Detail Level Of Door And Window Kemudian Disini Door Symbol Kemudian Ini Window Symbol Kita Pake Yang Ini Saat Ini Kita Berada Di Middle One Kemudian Coba Kita Detail Lead Kemudian Oke Maka Seperti Ini Jendela Tampilannya Lebih Detail Tidak Simple Gitu Kan Kita Cek Di F5 Oke Untuk Yang Ukuran Ukurannya Mungkin Mas Juga Punya Sendiri Silahkan Yang Kemarin Yang Ini Ukurannya Seperti Ini Yang Jelas Ini Bisa Mas Kalau Kita Pilih Yang Ini Kalau Kita Pilih Seperti Ini Ketika Ada Upper And Transformer Transform Bisa Mas Bisa Pergunakan Mungkin Oke F5 Seperti Ini Oke Karena Kita Menggunakan Upper And Low Transform Dan Top Top Transfer Transform Kita Oke 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 Oh Saya belum Pasang Kibord shortcut Di laptop Yang ini Oh, iya, iya, iya Weh, bro Ya, bro Bro, bro, bro Ya, siap ya, pak Ya, mas Ada nyalakan kipas angin Iya, iya, siap Itu, barusan saya pasang keyboard shortcut Itu, windows Default, ya Windows default Juga ada beberapa windows yang Kita ingin menggunakan Windows Siku Iya Di minimalis Konsep, ini sangat Ini ya, Windows Siku, ya Iya, betul Wow, windows shortcut sangat berguna Kalau kita bekerja dengan laptop, mas Karena, iya Di, apa yang keyboard shortcut Yang, seperti yang kemarin Saya Kejauhan untuk membuat Apa Untuk delete Seakhirnya, yaudah saya Pasang aja Untuk delete pasang E gitu kan Iya Coba Kejauhan edit Desain Delete Saya pasang E Oke, berjalan Kita coba bikin sekarang Kita coba bikin sekarang Untuk Siku, ya Siku ini Dipasang di arsiket Di more Tidak di windows Tidak di windows Tidak di desain Tidak di menu desain Coba corner Untuk corner Defaultnya Basic windows 18 Windows 18 Dari bahasa bawaan arsiket Itu Defaultnya Coba kita cek Untuk yang ini Cek Seperti ini Maka akan ada Double cek Oke Cep 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 Ini Default Dari Arsiket Cek Cek Untuk Windows Windows-nya Iya Lian Akan kita Control T Akan kita edit Edit Dengan horizontal Multisacing Windows Karena Kita ingin Pertemuannya Di Pertemuannya Di Kaca Iya Betul Kaca Bertemu dengan Iya Kaca bertemu dengan Kaca Nah ini Oke oke Maka ada Glass Hanya Horizontal Multiscreen Ini aja Kalau mas pilih yang lain Maka tidak ada Yang tadi Di Settingan yang ini Tidak ada Semuanya Bertemu dengan Kusen Dengan kusen Iya Betul Iya Coba mas Aktifin Kita menggunakan Double Windows Kemudian Pas disini Tidak ada Hanya Karena Yang ada Hanya Karena Kalem Gitu kan Makanya Mungkin Kalau di Arsiket 16 Itu Berbeda Yang Biasanya Kalau Arsiket 16 Ada Trapezoid Kalau tidak Kalau tidak Salah Darsiket 16 Oke Tapi untuk Darsiket 18 Untuk Kaca Pilih Horizontal Multisatch Windows Ingat Itu ya Jadi Basic Windows Kemudian Ada Horizontal Multisatch Windows Pilih Pilih Default Ini Ada Pants Ada Nomor Empat Empat Jendela Gimana Cabarnya Ada Temen Oke Lanjut Ada Empat Jendela Kemudian Kita Pilih Yang Tadi Di Ingat Di Custom Corner Ya Custom Corner Aktifkan Yang Ini Jadi Glass Ketemu Glass Coba Disini 90 Coba Oke Mantap Maka Disini Glass Ketemu Glass Kaca Ketemu Kaca Kemudian Kita Control T Lagi Tentukan Yang Ini Coba Di Yang Tempat Kebanyakan Kita Pilih Atau Kita Pilih Bikin Disini Dengan 12 cm Masuk Kedalam Referral Seperti Ini Oke Kemudian Ctrl T Lagi Untuk Tool Setting Windows Selection Setting Coba Di Kita Bikin Sedikit Atau Dengan Tambahan Mulyon Seperti Seperti Ini Satu Ini Kita 40 15 Derajat Ctrl T Lagi Halo Ya Halo Ya Lanjut Terus Misalkan Yang Ininya Mas Bisa Ukurannya Bisa Tetapkan Disini Ukurannya Bisa Dirubah Yang Kita Ingin Rubah Adalah Jumlahnya Menjadi Dua Vens Seperti Ini Oke Banyak Rekayasa Modifikasinya Banyak Untuk Kita Yang Jelas Kita Pilih Horizontal Multishash Tadi Ini Untuk Windows Corner Oke Maka Tampilannya Dia Akan Mengikuti Dari Off-ride Off-ride Yang Kita Sudah Tetapkan Karena Ini Masih Default Coba Kita Setting Untuk Di Option Ya Di Dokumen Set Model View Kemudian View Model View Option Coba Kita Detailnya Kita Oh Sudah Ada Detailing Cuman Hanya Pintu Yang Detailing Kita Coba Semuanya Detailing Oke Maka Ini Detailing Oke Oke Itu Karena Pintu Bola Sebelum Pintu Bola Sebelum Ingen Menjelaskan Tentang Jendela Bola Terus Jendela Corner Kan jendela bulat ada banyak pilihan untuk jendela bulat bawaan dari dari arsiket kan bawaan dari saya banyak ya di sini ada basic eh ada MT hanya disini ada round window opening gitu kan brown window opening coba ini kita klik di sini dan klik seperti ini itu kan bawaan dari arsiket ya kalau anda dari arsiket Oke oh saya lupa lagi saya ingin yang setiap jendela Mas bisa tetapkan ininya di sini Mas yang silnya di toolbox ini bisa bermain-main di 400 gitu kan bisa kan Oke Hai seperti itu Oke cuma kalau kita memiliki sebuah misalkan di gereja atau di tempat-tempat ibadah atau di cafe di kedai gitu kan banyak kita eh seperti gini Coba kita bikin Oh itu bikin versi kita kemudian kita ingin membuat Hai banyaklah motif-motif lah ya Mas ya ya saya hanya mencoba memberi sebuah contoh saja Hai misalkan banyak motif ukiran mungkin apa lagi khas eh daerah sana betul terlalu seperti ini kita coba bikin dengan slab kemudian kita tetap kita berada di ground eh kita pilih yang generic berada ke generic akhirnya kita bisa menetapkan tambahan 50 5 cm misalkan kemudian kita tetapkan kita tetapkan yang ini tuh ops oke eh dengan sepenuhkan spasi kemudian klik yang tadi maka ada round Hai wajah sudah jadi slab saya coba slab yang ini muka sudah ada slab bulat ya tebalan 5 cm ini untuk jadiin jendela biar lebih jelas coba kita guna nah ini kita jadiin flywood eh maaf flywood bolehlah atau ya nggak papa flywood Hai seperti ini kemudian kita seperti yang kemarin eh petpalet kita gunain petpalet up hai 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 kepilih ini kemudian kita pilih yang minus substratnya kemudian tekan spasi sambil tekan Hai lagi lagi ya tepat di lainnya Nah gitu tepat di garisnya maka kita cek yang ini hai 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 makanya seperti ini ini kita ingin jadiin jendela ya oke eh secara standar orang mungkin hanya mengetahuinya dengan cara seperti ini ini masih masih trik saya ya masih belum belum publikasi hanya kepada Mas dulu aja hehehe Hai standarnya orang mau mengetahuinya seperti ini save selection begini file selection save selection es window biasanya seperti ini W jendela Hai Flory Flory satu ya misalkan oke maka ketika Mas panggil jendela Flory satu itu ini ketika petekan objek nanti sudah otomatis terpanggil ya ketika tekan objek maka disini ada ya Oh maaf-maaf Oh objek window maka ada jendela Flory satu karena kita tadi udah ngecek oke oke standarnya seperti ini orang hanya mengetahuin seperti ini di sini kita lihat ada perbedaan bahwa jendelanya kok nggak bulat gitu kan ya sebatas ini mungkin padahal kita yang inginkan adalah sininya ngikutin bulat gitu kan yang referral ininya ini kan semuanya openingnya kotak gitu openingnya kotak Oke kita sekarang pakai trik berikutnya kita pakai trik berikutnya kita pasang bikin slip break baru lagi yang ini eh kita coba yang ini kan eh bikin gini cek dulu bulatan yang ini kita bikin slip baru lagi dengan yang tadi plywood kodian spasi kodian klik kemudian yang ini kita kontrol T dan disini di labeling kita ID nya diganti menjadi window hole window window hole 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 window 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 gitu oke ntar saya cari dulu eh kita cari di ini eh ini script script ya Oh iya script script ya merokok dulu mas oke oke siap siap oh ya bener bukan window hall window walhole 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 ya walhole kalau nggak salah ya walhole sama wal nice oke maka ID yang ini kontrol T kita ganti jadi walhole walhole cukup ini aja kemudian kita pilih yang ini seperti ini dan kita copy ke siapa pindahkan lagi kesini oke maka walhole yang tadi kita kan ini jadi ini ini walhole yang ini window kita nah ini yang ini window kita ada dua ini ada dua kalau kita pilih yang ini coba saya walhole pindahkan copy dulu aja ke sini ya ini walhole yang ID walhole yang ini yang ID oke bener accept selection window walhole oke oke kemudian coba kita panggil disini dengan window maka jendela pulau di wallhole 1 coba kita cek bener tidak cek maka walau eh yang ini sejadinya ini bisa bisa berbeda kan iya bisa-bisa ya jadi hanya dengan menggunakan wall hole mak yang rectangular ini bisa menjadi hole untuk di dinding gitu karena wall wall hole adalah script gdl untuk bawaan dari RC-cad jadi kalau saya coba ini angkat kesini gini ini wall hole ini jendela gdl mas cuman hanya disatuin kemudian di save as sebagai windows gitu jadi ini disatuin kesini kemudian kita save as sebagai window ctrl Z nah aslinya seperti ini kemudian ketika di save as sebagai window dan dipanggil ke jendela maka jendela bulat jendela bulat oke oke nanti mas bisa cek di video ya belajar lagi eh begitu juga untuk yang eh mas menggunakan rekayasa bukan hanya bukan hanya bulat ini dengan menggunakan wall hole ini bisa menggunakan eh apa dimensi-dimensi yang lain rekayasa yang lain bukan hanya bulat Oke contohnya kita kita bikin contoh aja dulu ya contoh berikutnya dengan wall hole ya maaf kontrol Z dengan wall hole yang ini kemudian kita sama lakukan hal yang sama dengan play hole eh plywood ini tanpa ID wall hole kita ingin ini menjadi jendela kontrol spasi dan klik maka arah slab sudah ada kita cek oke oke ini yang akan kita tempel di dinding sebagai jendela gitu kan oke cek oke yang ini kemudian kita eh offset dengan copy tada ketika offset ada kita tekan plus maka akan ada plus tanda plus di di mouse nah kemudian yang ini yang jendela nya kita klik dan kita substrat tekan spasi disini Hai tekan lagi f5 Hai nah maka ini bisa dihapus ya Hai rencananya kita ingin membuat jendela ini kemudian yang garis ini garis kita copy kita copy ini untuk wall hole nya kita bikin slab ya dengan ID wall hole spasi dan klik ya ya kemudian kita pindahkan Ctrl T ganti ID nya dengan wall hole enter Baikin lagi kita pindahin lagi ke sini ya ya level 5 maka ya yang jendela ini gender jendela nya ini walhol nya walhol keseluruhannya kan kemudian ini nya dipilih semua file save selection s window jendela bintang pluri ya ya boleh oke kemudian kita cek perpanjang tekan window maka jendela bintang pluri ada klik disini gua kita cek oke seperti ini saya perpanjang lagi tingginya aja yang enak oke seperti itu nih Mas ya yang ini walhol nya sebagai walhol nya hilang dia ditelan dimakan oleh dindingnya yang ini jendela nya oke kemudian Mas bisa referral ke 150 jadi ini ada di tengah-tengah semua kan begitu juga pintu Mas Hai yang sama jadi walhol tapi kalau demas bi satu lagi ada walhol dan ada walnais oke mampu ini ada masih ada di sini maka kita coba yang ini sebuah edit juga sebagai walnais 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 oke ya kemudian kita save as ini sebagai as ini sebagai as-selection 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 as window floor jendela niche nice pluri ya Oke Berpanjang lagi kita ininya Kemudian Kita jendela nisa flurry Kita akan window Kita lihat perbedaannya Jadi kalau wall hole Dia berlubang Kalau wall nis tidak Hanya sebatas Sebuah Tidak berlubang Kayak profilan Wall nis kan profilan Nis itu kan nicir kan profilan Jadi tidak berlubang Mas 150 pun Hilang dia dimakan Coba di 0 Kemudian di 25 Hilang Di 0 Seperti itu mas Ini juga Kalau dibikin wall nis Makanya yang ini tidak hilang Tetap ada Oke Ini trik-triknya Ada yang ditanyain dulu Untuk sementara lanjut Untuk sementara lanjut Sementara lanjut ya Oke Mas break dulu 10 menit Saya bikin kopi ya Oke silahkan Oke saya Saya rekaman ini Saya save dulu Oke Siap Ya save dulu mas Ya Iya Terima kasih.